Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan Tonggu lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini Nah seperti apa sih, readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini Namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua kekembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia Scorpio di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini boleh balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarut sudah kita sapal Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini Fokus konsentrasi teman-teman Dan aku akan langsung menarik energi kamu dari kartu yang pertama ya Semoga energi kamu istimewa, spesial ya Pada kesempatan kali ini Dan Bismillahirrahmanirrahim Pada kartu yang pertama disini ada The Moon teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Tentang sebuah beban kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani Yang sedang terjadi Artinya memang sudah cukup terlihat Bahwa saat ini kamu sedang dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah yang mungkin saja cukup rumit dan berat Dan belum dapat kamu selesaikan teman-teman Ya karena belum menemukan sebuah solusi yang terbaik Meskipun kamu sudah berusaha untuk menyelesaikannya Tetapi memang sebuah hasil yang kamu terima belum memuaskan teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang kedua Nah disini ada Six of Cups Ataupun Enam Cangkir Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa segala sesuatunya akan segera berakhir Segala sesuatunya yang berkaitan tentang sebuah masalah kehidupan kamu belenggu Apapun itu teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena disini Aku melihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tepat Kamu akan bertemu dengan orang baik Dia adalah perantara dari Tuhan dari semesta teman-teman Yang akan membantu kamu pastinya Untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kamu Ya mungkin dia akan memberikan kamu sebuah pekerjaan ya Ataupun mungkin dia akan menawarkan sebuah bisnis, usaha Dan mungkin di dalam kondisi kehidupan asmara Ya mungkin saja Dia ini adalah seseorang yang tepat untuk kamu Ya pokoknya tergantung sih Masalah-masalah kehidupan teman-teman Scorpio Yang jelas melalui perantara Semesta Tuhan ini teman-teman Kamu akan kembali bahagia Kamu akan kembali bisa melewati Masa-masa yang membahagiakan Ya artinya memang apa Ya disini sebenarnya kunci dari semua masalah-masalah ini adalah sabar Dengan kamu bersabar Kamu akan bisa melewati segala sesuatunya dengan baik Kamu akan lulus naik kelas teman-teman Tetapi jika kamu tidak bersabar Maka ya pasti bakal Kamu akan terus terpuruk Ya memang sabar ada batasnya Tetapi apakah dengan kamu Menyerah Ini bisa menyelesaikan sebuah masalah Tentu tidak teman-teman Tetap harus melakukan sebuah upaya Perubahan Karena memang segala sesuatunya sebenarnya kembali Terhadap diri kamu masing-masing Bagaimana caranya kamu menyikapi sebuah masalah tersebut Sehingga dari situlah Di saat kamu sudah memiliki sebuah energi yang positif Teman-teman Di sini ya ibaratnya Ya perantara-perantara Tuhan tadi akan datang Ya untuk membantu kamu teman-teman Itu sih Ataupun bisa juga Ini mengenai tentang sebuah ide-ide yang kamu lakukan selalu berjalan lancar Kemudian pada kartu yang Ketiga disini ada DM Press teman-teman Nah Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio Tidak ada yang harus kamu takutkan Cemaskan Terhadap apapun teman-teman Yang sudah Ataupun yang bakal terjadi Karena apa Disini aku melihat bahwa segala sesuatunya akan berakhir dengan sebuah keindahan Segala sesuatunya akan berakhir dengan sebuah hidup yang map Yang mapan Yang makmur Disinilah seakan-akan Rezeki akan datang dari segala arah teman-teman Ya Maka Untuk teman-teman yang memiliki jodh yang Scorpio Kamu harus bersikur pastinya Dan kamu harus bersikur Energi yang sangat positif tersebut Kemudian Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman Scorpio Nah Pada kartu yang pertama disini ada Fake of Cups Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah hasil akhir yang sangat memuaskan Tentang sebuah pencapaian Keberhasilan dan penaklukan di dalam sebuah tantangan Meskipun mungkin awalnya kamu sering gagal Berakhir dengan sebuah kekecewaan Tetapi Kali ini teman-teman seperti energi kita pada poin pertama Memang untuk bahagia membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah Tetapi pada akhirnya Sebuah kebahagiaan akan kamu terima Inilah sebuah bentuk kerja keras kamu selama ini teman-teman Yang memang tidak akan sia-sia Meskipun kamu harus mengorbankan beberapa hal disini Tetapi ya segala sesuatunya akan berakhir Dengan sebuah kemenangan teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Lovers Nah Jika kita berbicara masalah Keuangan teman-teman ya Mungkin ada problem keuangan kamu Nah aku melihat disini apa Sepertinya memang kamu sering dimanfaatin Dari siapa? Dari orang-orang yang berhianat Ya Dari orang-orang terdekat kamu sendiri Mungkin dia ada teman kamu Keluarga kamu Dan bahkan pasangan kamu teman-teman Semuanya berpotensi Maka memang ini adalah sesuatu hal yang memang harus kamu hindari Banget-banget nih teman-teman Ya harus kamu hindari banget Ya inilah Ini ibaratkan masalah-masalah ini disini teman-teman Maka bagaimana caranya agar kamu menang Ya kamu harus korbankan mereka artinya Ya mungkin dalam konteks Kamu harus meninggalkan mereka Kamu benar-benar memprotek mereka Energi-energi buruk mereka teman-teman Agar kamu tidak Apa ya Ya kedepannya kehidupan kamu tidak bermasalah Ya satu contoh nih Mungkin Kamu memiliki pacar Ya mohon maaf nih Kemudian pacar kamu hanya ingin mempatin kamu doang Ingin uang kamu Harta kamu Dan bahkan kamu terlilit Terlilit Hutang-hutang Dan bahkan mungkin ada beberapa sunat-sunat yang tergadaikan Nah apakah ini sebuah hubungan yang Positif Tentu tidak teman-teman Ini jelas Hubungan asmara yang sangat toksik Nah disinilah yang aku katakan bahwa Lebih baik kamu membuang dia Membuangkan dia Daripada semakin lebih jauh Ya semakin jauh Maka akan sulit kamu lepas teman-teman Dan sebuah kemanangan akan kamu peroleh Jika kamu terlepas dari mereka Gitu sih Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Ten of Swats Nah Ya inilah Hasilnya jika kamu terus menerus Masuk Kedalam perangkapnya teman-teman Orang-orang yang toksik tersebut Ya siapapun dia lah Dan kemudian juga Bisa juga ini mengenai tentang sebuah bisnis dan usaha nih Tiba-tiba ada seseorang yang datang menawarkan kamu sebuah pekerjaan Ataupun menawarkan kamu sebuah bisnis usaha Yang dimana kamu harus menyetorkan sejumlah uang yang sangat gede Besar teman-teman Mungkin memang awalnya kecil-kecil-kecil Tapi kelamaan Besar Ya dan pada akhirnya apa Inilah berakhir dengan keterburukan Karena kamu terlalu percaya teman-teman Mungkin dia mengiming-imingi ya Sebuah keuntungan yang besar Nah ini adalah sesuatu hal yang memang harus kamu benar-benar hindari banget Ya Ya segala sesuatunya harus masuk di logika kamu dong Kamu ingin sukses ingin berhasil ya tentunya bekerja keras Ikhtiar doa teman-teman Bukan dari sesuatu hal yang mustahil Ya Tetapi aku melihat mungkin secara garis besar Untuk kondisi keuangan kamu Kita akan ambil satu lagi teman-teman Nah Kamu akan memperoleh sebuah kemenangan Seolah-olah Kamu akan berhasil menggegam dunia teman-teman Nah dari sini Jelas artinya potensi dan peluang kamu Untuk Bisa menjadi orang kaya baru mungkin Ya di bulan Juni ini Sangat terlihat Dengan kamu terlepas dari semua orang-orang toksik Sebuah kemenangan disini teman-teman Ya ini mungkin ada kaitannya Disini ibaratkan kamu berhasil menggegam dunia Kesuksesan keberhasilan yang sangat luar biasa Ya Potensi menjadi orang kaya baru Milyarder semuanya berpotensi teman-teman Karena disinilah Ya mungkin memang di pekan ini Pekan awal ini adalah sebuah awal yang baik Untuk kamu seterusnya teman-teman Bisa melakukan sebuah hal-hal besar Ya Kedupan kamu akan terus mengalami sebuah peningkatan Intinya selalu berpikir positif Ya Dan lakukanlah hal-hal yang positif Oke next Yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga Nah Disini ada The Carried teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah keselarasan Ya Tentang sebuah keselarasan teman-teman Mohon maaf Oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada Four of Wands Ataupun Empat Tongkat Inilah sebuah kartu yang menggambarkan Bahwa memang selama ini kamu masih sulit untuk mencapai sebuah tujuan Ya Masih banyak masalah-masalah yang terjadi Baik itu tujuan untuk bahagia harmonis Baik itu sebuah tujuan untuk sukses berhasil Baik itu tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak Uang yang berlimpah Ya ada saja memang masalah-masalah yang terjadi Tetapi sebenarnya Apa ya teman-teman Mungkin secara garis besar Jadikan masalah itu sebagai batu loncatan bagi kamu Untuk bisa lebih bahagia Untuk cepat sampai lah teman-teman Ya karena jika kamu tidak bisa menghadapi masalah tersebut Melewati masalah tersebut Maka kamu akan terus terpuruk Sepertinya bukan terpuruk sih teman-teman Artinya kamu akan jalan di tempat gitu loh Ya kehidupan kamu bakal gitu-gitu doang Jika kamu tidak berani menantang kehidupan Gitu sih Next Pada kartu yang Ketika disini ada daengat men Sebagai energi penutup teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa Ya segala sesuatunya memang membutuhkan Sebuah pengorbanan dan perjuangan banget teman-teman Ya Namanya untuk sukses dan berhasil Ya memang tidak ada yang Instan Tidak ada yang Ya kamu Mudah untuk dapatkan lah Ya mungkin ada beberapa teman-teman Scorpio yang mudah mendapatkannya Tetapi Dengan apa yang Dia dapatkan tersebut teman-teman Ya kamu mungkin tidak mengetahui Sebuah proses yang dia lakukan sebelumnya Ya karena biasanya Tetap ada sebuah proses yang cukup menyakitkan Di dalamnya teman-teman Untuk bisa Ya agar Segala sesuatunya berjalan dengan lancar lah Ya termasuk disini teman-teman Tetapi sebuah perjuangan pengorbanan kamu Ya aku yakin tidak akan sia-sia Sebuah kebahagiaan keharmonisan Di dalam kehidupan umat tangga Dan kesuksesan akan kamu terima Teman-teman ya Next Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio Yang saat ini Sedang berpacaran Wow Nah Aku rasa disini kamu tidak perlu khawatir Cemas sih dengan seseorang Yang saat ini sedang menjalin Sebuah hubungan asmara dengan kamu Mengapa aku katakan demikian Teman-teman Karena disini Ya aku melihat Selain dia dewas Samapan Berkecukupan Pertanggung jawab Ya Dia adalah seseorang yang memang Apa ya Penyabar banget sih teman-teman Ya Dia akan Selalu sih mencoba Untuk memberikan hal yang terbaik Untuk kamu Ya Sehingga disini memang Aku merasakan pun Kamu cukup bahagia Kamu cukup nyaman bersama dia Walaupun terkadang ada beberapa masalah Ya itu sesuatu hal yang Wajar dan biasa sih Di dalam sebuah hubungan Tetapi Disini kamu Apa ya teman-teman Ya harus lebih berkomitmen sih Jangan sampai sesuatu hal yang sudah Positif di depan kamu Yang sudah nyata-nyata nih Kamu tinggalkan Dan memilih orang lain Teman-teman Dan melakukan sebuah kesalahan Pasti pada akhirnya Sebuah penyesalan yang bakal terjadi Oke Next Pada poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio Yang saat ini Sedang Jomblo Single mom Dan Single dad Nah Aku disini sudah punya 3 kartu Kemudian yang pertama Aku disini ada Fake of ones Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Tentang sebuah harapan Kamu memiliki sebuah harapan Dan impian besar Untuk bahagia Ya jelas Siapapun ingin bahagia Ingin sukses Berhasil Walaupun memang terkadang Apa ya teman-teman Jalan yang kamu lalui Harus step by step Karena ya jarang sekali sih Bisa langsung sukses Dan berhasil Mungkin Mungkin Di dalam mengejar Kehidupan sosial Ya Ataupun Ingin mendapatkan jodoh dan pasangan hidup Segala sesuatunya harus dibarangi Imbangi dengan sebuah kesabaran Teman-teman Ya Meskipun disini Kamu sudah benar-benar ingin Sukses ingin berhasil Tetapi yakin dan percayalah Semuanya Ya sebuah proses Harus kamu lalui terlebih dahulu Aku yakin Kamu akan sampai kemari Teman-teman Ya step by step Kehidupan kamu akan mengalami Sebuah peningkatan kok Dan mungkin terkait dengan jodoh dan asmara Aku melihat memang disini Kamu harus Apa ya teman-teman Mungkin Kamu harus lebih menenangkan diri kamu sih Ya Tidak perlu terlalu terburu-buru Untuk mencari pasangan Dalam waktu dekat ini teman-teman Cukup nikmati Mungkin yang pertama Kamu sedang menikmati Masa-masa pencapaian kamu terlebih dahulu Ya Setelah kamu sukses dan berhasil Dari itulah teman-teman Mungkin jodoh Akan segera datang Oke Next Pada poin yang terakhir Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio Yang saat ini Sedang BDKT Ataupun saat ini Sedang dekat dengan seseorang Nah Pada kartu yang pertama disini Ada jagjaman Teman-teman Mohon maaf nih Ya Bisa jadi ini energi kamu Ataupun ini energi dari pasangan kamu Ataupun seseorang yang dekat dengan kamu Dia adalah seseorang yang memang Ya Tipikal ini Seseorang yang selalu tebar pesonah Terhadap lawan jenisnya teman-teman Dan yang memang siapapun Orang yang melihat dia Ya sepertinya ada sebuah daya tarik tersendiri gitu loh Ya Dari energinya teman-teman Dia sangat dipuja-puja nih Ya Banyak seseorang yang menginginkannya Ya itu ada dikembali Mungkin saja energi kamu Ataupun energi dari Dia teman-teman Kemudian Disini ada The Will Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah keberuntungan kamu Sebenarnya Ya roda kehidupan Roda keberuntungan Dan Sebuah kebahagiaan-kebahagiaan lainnya Akan kamu terima Tetapi Aku melihatnya apa ya teman-teman Disini ada Five of Wands Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Seperti ada apa ya Mungkin bisa aku katakan Sebuah masalah sih Ya Sebuah masalah dari apa Dari dia Ya Jika aku fokuskan terhadap energi dia lah Disini teman-teman Ya mungkin sebuah Kelakuan sifat dia Dia adalah seseorang yang memang selalu tebar persona Mungkin dia tidak akan pernah cukup Di dalam menjalani sebuah hubungan dengan satu pasangan Sehingga disini Mungkin jika kamu menjalani sebuah hubungan asmara dengan dia Bakal terjadi sebuah konflik gitu loh Itu yang pertama Jika energi ini tertuju terhadap diri kamu ya Kepada diri kamu teman-teman Tentu disini Aku melihat memang ya Seperti yang aku katakan sebelumnya Bahwa energi kamu sangat memancar nih Sehingga banyak orang-orang yang menginginkan kamu Sehingga disinilah Seakan-akan Ya Kamu masih bimbang Kamu masih bimbang terhadap sebuah pilihan tersebut teman-teman Oke Maka Jika kamu bimbang ya kamu kembalikan segala sesuatunya sih Kepada Tuhan ke masing-masing ya Ataupun terhadap hati kamu teman-teman Mana nih yang terbaik itu sih Karena Jika aku melihat memang dari Semuanya teman-teman ya Jika ini energi kamu Ya Aku rasa Semua memiliki sebuah niat yang buruk Tidak baik terhadap dari kamu teman-teman Maka kamu harus benar-benar berhati-hati Di dalam memilih pasangan Itu ya kali ini Oke Next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan Dari teman-teman Scorpio di hari ini Nah yang pertama disitu ada tanggal 23 Kemudian Ada tanggal 13 Dan Tanggal 22 Next Tanggal 27 Kemudian tanggal 7 Kemudian tanggal 31 Kemudian tanggal 2 dan tanggal 26 Kemudian Tanggal 30 Dan Tanggal 4 Kemudian Tanggal 3 Dan yang terakhir Disini ada tanggal 9 Maka aku rasa Inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamun